Intro Vaksinasi booster di RSUD Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi meningkat menjelang lebaran. Sementara untuk ketersediaan, stok vaksin masih mencukupi di RSUD Taluk Kuantan. Tim vaksinator RSUD Taluk Kuantan, Dr. Amel mengatakan, dengan adanya aturan mudik untuk yang sudah melaksanakan vaksin booster, tidak perlu lagi tes swab PCR dan rapid antigen. Hal ini membuat masyarakat yang mau mudik semangat lagi untuk melaksanakan vaksinasi booster. Lebih jauh, Dr. Amel mengatakan, untuk jumlah masyarakat yang datang ke RSUD Taluk Kuantan saat ini perharinya sudah mencapai 30 orang, sedangkan untuk biasanya hanya sekitar 12 orang saja. Dr. Amel berharap kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi 1 dan 2, serta 3 untuk segera mengikuti vaksinasi, meskipun aturan COVID-19 sudah sedikit dilonggarkan. Dibandingan lagi ya kalau perjalanan, jadi memang ada peningkatan yang cukup signifan untuk masyarakat melakukan vaksin booster. Kira-kira berapa persen? Rata-rata sehari itu bisa 30 orang. Dr. Amel mengaku saat ini ketersediaan stok vaksin masih banyak tersedia di RSUD Taluk Kuantan. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Mutriya Kacaniago, melaporkan.